Ustadz, bagaimana menanggapi orang tua yang tidak mengizinkan jika saya menggunakan jilbab yang sesuai syarih? Saya sudah menjelaskan secara baik-baik, berdoa, bertawakal kepada Allah. Namun sering berfikir dalam perasaan yang tidak mengokokkan hati. Namun sering terfikir dalam perasaan yang tidak mengokokkan hati. Lantas apa yang harus saya lakukan Ustadz? Jazakallah khairan. Allahi jama'ah berkaitan dengan jilbab ya. Ini termasuk tadi, ada orang yang disuruh menutupi. Allah sitir. Allah itu maha menutupi. Tapi engkau yang bongkar auratmu. Ditunjukkan auratnya di depan orang. Apakah orang seperti ini pantas mendapatkan maaf dari Allah? Tirai dari Allah untuk menutupi dosa-dosa dia sedangkan dia memang membuka auratnya untuk dilihat oleh orang banyak. Ini termasuk berbuat dosa terang-terangan jama'ah. Yang dia tunjukkan kepada Allah. Dan merasa gak dosa yang paling berat jama'ah. Merasa tidak berdosa. Bahkan melihat kalau orang pakai jilbab. Dalam perasaan dia, dia merasa lebih baik dari wanita berjilbab. Ini lebih parah lagi. Terus bagaimana sekarang ketika anak tidak mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Yang pertama, sabar menghadapi orang tua. Yang kedua, berusaha untuk berkhidmat kepada orang tua. Terus terang orang tua ini kadang-kadang takut. Anaknya kalau pakai jilbab takut. Takut ikut aliran apa. Betul, itu cinta orang tua. Sampai ada seorang suami. Dia itu curhat tentang istrinya kepada temen. Dia ngomong. Mas, Ana lihat istri Ana berubah sekarang. Pakai jilbab panjang. Suka nonton drama, di TV, di rumah. Terus ditanya sama temennya. Perubahan istrimu itu negatif atau positif? Dia positif. Alhamdulillah kalau positif. Cuma anak takut dia ikut aliran apa nanti. Masalahnya itu. Jadi ada orang tua kalau anaknya bandel itu tidak takut. Tidak takut. Kenapa? Oh biasa Ustaz. Biasa. Lihat anaknya keluar gitu ya mamanya. Pakai celana pendek. Naik motor. Kita lihat di kampung kita lah. Kadang-kadang naik motor. Pakai celana pendek atau apa. Berangkat sama cowok. Itu orangnya gak bingung jamaah. Kenapa? Karena budaya di masyarakat biasa. Coba anak yang pakai celana pendek itu lalu pakai jilbab. Itu bingung orang tuanya itu. Aduh. Iki wahabi. Kadang-kadang seperti itu jamaah. Artinya perubahan positif itu dianggapnya negatif. Yang ma'ruf jadi mungkar. Yang mungkar jadi ma'ruf. Maka tugas kita adalah memang bersabar. Al-qabidu ala dini kalqabid alal jamri. Kata Nabi SAW akan datang satu masa. Inna min waraikum ayyama sabr. Hari-hari yang penuh kesabaran. Ayyam sabr. Hari itu sabar. Tidak ada solusi lain kecuali sabar. Yang berpegang teguh kepada agamanya. Kalqabid alal jamr. Seperti orang yang memegang barang api jamr. Sakit jamr. Kadang-kadang gak kuat dilepas. Antu mau pegang terus terluka. Sakit gitu. Tapi mau gimana? Harus antu pegang. Terluka ya terluka lah. Memang dunia ini tempat untuk berjuang dan bersabar. Maka buat anak anti usaha akan tunjukkan yang positif kepada orang tua. Pulang ke rumah. Kalau di rumah jangan pakai jilbab. Jangan pakai jilbab. Buka jilbabnya. Kalau memang gak ada. Ajinabi gak ada orang asing. Buka jilbabnya. Datang ke orang tuanya. Ibunya. Pijet ibunya. Berusaha lah. Dan pada akhirnya. Ingat. La ta'ata li makhlukin fi ma'asiatil khalid. Kita gak boleh mentaatin makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Allah. Cilla jirat. Mana masih ingat. Cerita seorang sheikh dalam ceramahnya. Jaman Jazira Arab. Ya Mesir. Afan. Mesir gak masuk Jazira Arab. Daerah-daerah yang Imarot sana. Kemudian Bahrain. Kemudian Qatar. Kemudian masuk kita ke Mesir. Banyak negeri-negeri itu setelah dijajah. Akhirnya mereka jadi sekuler dulu. Setelah dijajah oleh Inggris. Setelah runtuhnya khilafah. Uthmaniyah. Itu jadi sekuler. Bahkan mereka memerangi jilbab. Bahkan di Mesir itu muncul. Aliran-aliran yang memang. Memerangi jilbab. Bahkan di negeri kita sendiri. Jilbab kapan masuk? Kapan jilbab masuk ke Indonesia? Islam masuk ke Indonesia itu Masya Allah. Ratusan tahun yang lalu. Jilbab itu baru menunjukkan eksistensinya. Tahun 89. 90. Sampai ada orang yang bikin buku judulnya Revolusi Jilbab. Ingat tahun 89-90 ketika anak-anak SMA dilarang pakai jilbab. Ketika mereka dikeluarkan dari sekolah. Bayangkan dikeluarkan dari sekolah. Gurunya Muslim. Kepala sekolahnya Muslim. Menteri pendidikannya Muslim. Presidennya Muslim. Muslim pakai jilbab. Dikeluarkan dari sekolah. Itu tahun 89-90. Sebelumnya jilbab. Allah. Anda tahu orang tua Anda, ibu Anda. Bagaimana proses dia berjilbab. Ada yang jilbab buat rambut doang. Kupingnya masih kelihatan. Lehernya kelihatan. Nanti ganti jilbab yang selendang doang. Sampai akhirnya Alhamdulillah. Kita bisa melihat jilbab yang syari. Jadi kalau antum baca buku judulnya A'mal Muqtamar Kuluradu. Hasil konferensi sidang konferensi Kuluradu. Tahun 78. Disebutkan dalam segi-galah. Bahwasannya ada laporan dari itu. Konferensi ada 150. Pendeta. Yang berkumpul di Kuluradu. Untuk membicarakan bagaimana mengkristankan dunia. Salah satunya Indonesia. Membuat laporan. Dia menceritakan bahwasannya Islam di Indonesia ini. Terbagi menjadi dua. Yang satu Islam abangan. Yang kedua Islam santri. Kemudian dia ceritakan. Islam Arab belum masuk Indonesia. Disitu disebutkan. Islam yang dari Timur Tengah dia sebutkan belum masuk Indonesia. Islam yang dari Timur Tengah itu berhenti arusnya di India. Gak masuk ke Indonesia. Gak masuk ke Janub Shark Asia. Asia Tenggara. Gak masuk. Dia sebutkan. Apa indikatornya? Indikatornya belum adanya jilbab di Indonesia. Dia sebutkan itu. Belum adanya jilbab di Indonesia. Tahun 78. Tapi sekarang mulai kelihatan tanda-tanda Islam yang dari Timur Tengah itu memasuk ke Indonesia. Arusnya sudah kelihatan. Dan sekarang karena Arab pada waktu itu semula mulai binyaknya. Namun kata dia nanti Islam Indonesia ini akan menjadi Islam Indonesia. Kalau bahasa sekarang Islam Nusantara. Dia sebut akan menjadi Islam Indonesia seperti dulu ketika minyak di Arab kering. Karena dia pikir Islam yang ada di Indonesia ini dipengaruhi oleh Islam Arab. Dengan kekuatan, dengan fulusnya, dengan hartanya. Dan disebutkan salah satu yang menjadi motor geraknya Islam dari Timur Tengah itu. Siapa jawab? Disebutkan dalam buku itu M. Nasir. Disebutkan Muhammad Nasir pendiri Dewan Da'wah Islam Indonesia. Tapi ternyata yang dia kira dari tahun 78 itu tidak seperti prediksi mereka. Kita lihat jilbab di mana-mana. Cadar di mana-mana. Bahkan ada kampus yang mau melarang cadar pun tidak bisa. Tidak bisa. Ini agama jamaah. Orang itu beragama. Maka kembali yang tadi sampaikan berkaitan dengan ketika dilarang sama orang tua. Dalam jilbab tetap anti berusaha mengambil hati orang tua dan minta maaf. Suruh apa saja orang tua. Tapi jangan lepas jilbabku yang syarih ini.